Saudara sebuah video rombongan orang bermain sepatu roda di ruas jalan Jakarta beredar di media sosial. Aksi ini pun membuat warga geram karena dinilai membahayakan pengguna jalan. Video ini merekam saat rombongan orang bermain sepatu roda meluncur di jalan Gatot Subrotok menuju ke arah Slipi, Jakarta. Mereka melaju di antara ramainya arus lelintas Jakarta. Beberapa pengendara mobil dan sepeda motor bahkan sempat mempunyikan telakson. Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta para pemain sepatu roda tidak meluncur di jalanan, namun menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Pemain sepatu roda, kami meminta semua teman-teman yang main sepatu roda agar bermain, berlatih dan sebagian di tempat yang sudah disiapkan. Jangan di jalan raya yang dapat membahayakan teman-teman sendiri pengguna sepatu roda. Kurian ke depan itu nanti diatur jalurnya, titik-titiknya, dan harus kalau ada kegiatan-kegiatan itu harus dikontasikan supaya ada pengawalan. Tapi kalau bebas seperti itu, itu sangat berbahaya.